Intro Suatu waktu terdapatlah seorang bocah asal Meksiko yang bernama Santiago Munez. Sejak dari kecil, dia sudah doyan bermain sepak bola. Santiago berasal dari keluarga pas-pasan yang mendambakan kehidupan yang lebih layak. Suatu hari, sang ayah membawa mereka untuk nyeberang ke perbatasan Amerika dan ternyata kali itu mereka berhasil melakukannya. Sepuluh tahun kemudian, Santiago sudah jadi remaja dan sudah berada di sebuah rumah mewah di kota Los Angeles. Namun ternyata statusnya bukan sebagai pemilik, tapi sebagai tukang bersihin kolam saja, bekerja bersama tim kerja ayahnya. Santiago masih meneruskan kegemarannya bermain sepak bola. Kini ia tergabung dalam sebuah klub dari komunitas warga Meksiko. Permainannya kini makin luar biasa, skillnya mumpuni, mungkin sudah satu level dengan Kapten Tsubasa. Ayahnya Santiago berencana agar dia bisa membeli truknya sendiri sebagai modal untuk buka usaha sendiri. Neneknya Santiago cerita, cita-cita ayahnya untuk membuat usaha cleaning service sendiri sebetulnya demi menjamin masa depan Santiago. Dalam kesehariannya, Santiago selalu berusaha hidup jujur dan bekerja keras. Uang hasil kerja selalu ia tabung di berakas pribadi, sebuah sepatu bekas. Suatu hari, di lapangan bola, seorang om-om asal Inggris sedang berkunjung untuk melihat penampilan cucunya di lapangan. Namun saat itu, perhatiannya malah lebih tertuju ke pertandingan di lapangan sebelah, dimana timnya Santiago sedang berlaga. Si om ini sangat terkesan dengan penampilan Santiago. Selepas pertandingan, si om yang bernama Glenn Foy ini datang menghampiri Santiago. Dia memperkenalkan diri sebagai talent scout asal Inggris. Dia sangat mengapresiasi permainan Santiago barusan. Mr. Foy bilang bahwa dia ingin membawa seorang agen agar melihat permainannya. Santiago berusaha untuk tidak terlalu kegeeran, namun ia pun memberitahukan jadwal pertandingannya yang berikut. Santiago mempersilahkan apabila Mr. Foy ingin datang lagi melihat dirinya berlaga. Santiago menyampaikan kabar itu kepada sang bokap yang ternyata malah meresponnya dengan tanggapan zinis. Sang bokap ingin agar anaknya gak usah mimpi tinggi-tinggi buat warga kelas bawah seperti mereka, yang terpenting adalah kerja-kerja dan kerja, gak usah berharap macam-macam. Sementara itu, Glenn Foy sendiri datang untuk menemui sang agen yang ternyata gak begitu terkesan mendengar bahwa anak yang dibahas oleh Glenn adalah seorang imigran Meksiko yang bermain di klub antah-berantah. Namun, ia tetap janji akan datang untuk melihat langsung permainan Santiago. Pada hari pertandingan, Santiago yang punya penyakit asma ini dengan dukungan nenek dan adiknya tetap berusaha tampil semaksimal mungkin untuk mempesona Mr. Foy. Mr. Foy sendiri sebetulnya sedang gelisah karena Mr. Brad, sang agen, gak kunjung datang juga. Mr. Brad ternyata malah minta direkamkan saja pertandingan itu. Walhasil, ketika akhir pertandingan, Santiago sudah berharap kabar baik, yang datang dari Mr. Foy ternyata malah kabar buruk karena agennya gak jadi datang. Merasa gak enak dan juga sayang dengan bakat hidden game ini, Mr. Foy nekat kontak langsung dengan manajer sebuah klub di Inggris meminta agar Pak Manajer memberikan waktu trial untuk bakat muda Amerika ini. Karena gak mau ribet digangku di waktu tidurnya, Pak Manajer pun memberikan janjinya kepada Mr. Foy. Esok harinya, Mr. Foy datang langsung menemui Santiago untuk mengabarkan bahwa anak ini mendapatkan kesempatan untuk melakukan trial di klub Newcastle United. Santiago pastinya kaget, sama halnya dengan sang bokap yang langsung minta agar Mr. Foy gak banyak ngasih janji muluk buat anaknya. Berbeda dengan ayah Santiago, omahnya masih berusaha untuk bersikap positif. Dia minta agar Mr. Foy benar-benar yakin akan kualitas cucunya karena ini urusan travel lintas negara, bukan sekedar lintas kota. Mr. Foy tetap yakin bahwa Santi punya cukup modal untuk bisa bersaing di Liga Inggris. Dia kemudian memberikan kartu namanya kalau Santiago hendak berangkat ke Inggris langsung saja kontak dirinya. Di rumah, Santiago meriksa jumlah rekening ternyata uangnya masih kurang banyak untuk beli tiket pesawat pulang pergi ke Inggris. Santi pun makin giat pekerja cari uang tambahan. Suatu hari sepulang latihan, ia kaget melihat ada sebuah mobil truk pickup di depan rumahnya. Perasanya langsung gak enak. Santi meriksa sepatu bututnya. Semua uangnya di sana ternyata sudah raib. Sang bokap sudah inisiatif mengambil uang itu tanpa persetujuan dari Santi untuk dipakai sebagai tambahan beli truk tersebut. Mr. Hernan Nunes berpendapat bahwa lebih baik Santi mulai invest untuk masa depannya daripada uang simpanan itu dihabiskan untuk beli tiket pesawat ke Inggris. Mending kalau nantinya keterima. Kalau enggak, uang itu bakal habis dengan percuma. Kedua ayah anak ini pun jadi bertengkar. Santi gak terima ayahnya bertindak seenaknya. Dia pun ingin mencoba mengejar mimpinya sendiri. Kesokan harinya ketika ayah Santi sedang berada di luar, diam-diam sang nenek menyuruh Santi agar segera bersiap pergi ke Inggris. Sang nenek telah merelakan tabungan semasa hidupnya untuk dihibahkan kepada Santi. Sebagai seorang nenek, dia ingin agar cucunya punya kesempatan untuk mengejar mimpi. Agar menghindari masalah visa di Amerika, Santiago pun pergi terbang dari kota Meksiko menuju London. Di kota London ini, barulah dia menghubungi Mr. Foy. Dengan berkereta api, Santi pun tiba di kota Newcastle dan disambut oleh Mr. Foy yang kaget mendapatkan kedatangan Santi yang tiba-tiba ini. Ditampunglah terlebih dahulu Santi di rumah pribadinya. Kebetulan sekarang ini, Mr. Foy tinggal sendiri saja sepeninggal istrinya dua tahun yang lalu. Anaknya sendiri sekarang sudah menetap di Amerika. Selama beberapa hari berada di rumah Mr. Foy, Santiago sibuk mempersiapkan fisiknya agar fit saat waktu trial nanti. Diselang waktu itu, dia pun sempat ikut nongkrong di pub dalam kota, ikut nimbrung dengan obrolan warga. Yang menjadi topik bahasan para fans saat itu adalah masalah pemain bintang Newcastle, Gavin Harris yang seringkali bermasalah dengan urusan indisipliner. Suatu hari akhirnya Santiago dibawa untuk melakukan trialnya ke Stadion St. James Park. Glenn Foy membawa Santiago kehadapan Mr. Eric Dornham, manajer Newcastle dalam hayalan. Seperti obrolan warga, fokus pemanajer sendiri memang saat itu lebih kepada Gavin Harris, pemain handal yang telah mereka beli mahal-mahal. Seperti sebelumnya, Gavin Harris kembali telah datang. Pak manajer menghukumnya untuk berlatih bersama tim cadangan. Santiago jadi ada kesempatan untuk main bareng dengan bintang Newcastle itu. Santi sendiri langsung disuruh untuk siap-siap di tempat latihan. Masuk di arena latihan, Santiago ditugaskan untuk menyuplai bola kepada Gavin Harris. Sang pelatih meminta pemain lain untuk baik-baik kepadanya. Namun ternyata tidak mudah bagi seorang bocah baru untuk masuk ke dalam sebuah tim besar. Santi dicuekin dan begitu dapat bola, back lawan langsung memberinya tackle keras. Namun ketika ada kesempatan, dengan skillnya Santi berhasil uncuk gigi. Tapi selanjutnya, kerasnya hajaran back Inggris membuatnya beberapa kali sempat jatuh terpelanting. Ketika diberikan kesempatan melakukan free kick, Santi malah terpleset dan jatuh lagi. Pelatih Newcastle sama sekali tidak terkesan dengan penampilan Santiago Nunes. Darwin Nunes jauh lebih baik dari pemain kelahiran Meksiko ini. Kepada Mr. Glenvoy, Santi mengakui bahwa ia gugup saat tadi ia berada di lapangan. Dia berjanji akan lebih baik lagi esok hari. Namun ternyata kesempatan Santi hanya sekali itu saja, tidak ada esok hari untuk dirinya. Melihat Santi menelpon neneknya untuk mengabarkan bahwa ia akan segera pulang, membuat Glenvoy kembali merasa iba. Ia pun kembali mendatangi Mr. Eric Dornham. Glenvoy menjelaskan bahwa Santi sudah melakukan perjalanan sepanjang 6.000 km, datang ke tempat yang asing, dan Mr. Eric langsung menempatkannya di situasi seperti kemarin, Mr. Voy merasa perlakuan Mas Eric kurang hadil. Dia menuntut agar Pak Manager memberikan lagi jadwal trial yang sepantasnya, yaitu selama satu bulan. Mr. Voy juga terus meyakinkan bahwa Santi punya bakat yang luar biasa. Saat itu, Santi sendiri sedang berada di rumah memandangi kliping-kliping berita yang memuat foto Mr. Voy dulu. Dulu itu, dia ini ternyata seorang andalan The Toon Army. Mr. Voy kemudian datang dan menyampaikan berita bahwa Mr. Eric sudah mengabulkan permintaannya untuk memberikan jatah waktu satu bulan trial. Mulailah seorang Santiago Munez melakukan latihan bareng dalam masa uji coba itu. Dia pun mulai diperkenalkan secara resmi kepada seluruh anggota tim cadangan. Dalam seksi pemeriksaan medis, Santi sempat ketemu dengan seorang perawat cantik yang memperkenalkan dirinya sebagai Nona Sinta. Lumayan, ada momen asik di antara keseriusan latihan. Santiago mencoba mengajak berbincang, meskipun ia riku, karena harus diperiksa seluruh anggota badan. Sang perawat mencoba meladeni, meskipun Neng Sinta ini, masih belum mau memberikan nomor teleponnya. Tiap hari, Santi ikutan berlatih keras, dan suatu waktu, Santi sempat melihat penampakan para pemain Newcastle Team Senior, Lee Bowyer, Jermaine Jenas, Loren Robert, dan Alan Searer. Santi sangat mendampakan, momen di mana, ia bisa bermain satu tim bersama mereka. Di arena latihan, seorang baik tengah yang bernama Hughie McGowan, selalu mencoba membuli Santi. Suatu saat, kelakuannya benar-benar keterlaluan. Setelah mengganjal, dia pun gak lupa melontarkan ludahnya. Santi masih mencoba bersabar, dan Mr. Foy sendiri menjelaskan, bahwa pemain tua seperti Hughie yang sudah gak terpakai lagi, suka iri kalau melihat ada anak muda yang punya kemampuan lebih. Mr. Foy mengejak Santi, agar tak terpancing provokasi Hughie. Suatu saat di lokasi gym, Santi dibikin kaget melihat level fisik dari pemain senior sekelas Alan Searer. Dia tahu bahwa ia harus lebih banyak berlatih lagi. Santi makin enjoy berada di dalam klub, kini ia telah memiliki seorang bestie. Temannya itu, mengajaknya untuk menikmati malam kota Newcastle. Malamnya, mereka pun ngantri agar bisa masuk ke dalam sebuah klub. Pamer status sebagai pemain Newcastle biar gak usah ngantri, tapi setelah penjaga tahu bahwa mereka cuma pemain reserve, mereka tetap disuruh ngantri. Kebetulan, saat itu, Nona Sinta sang perawat lewat di hadapan mereka. Sementara Santiago mengajaknya ikutan ngantri, Nona Sinta lebih mengajak mereka untuk kongkau di bar sebelah. Nongkronglah dua pasang muda-muda ini di dalam bar. Bencang kerama, Santiago meminta agar sang perawat meng-spill siapa yang anunya paling kecil. Berada lama di pusat pelatihan, Santi pun sudah lebih lepas dalam bermain. Meskipun dia masih sering bermain individualis, sehingga bikin kereget Mr. Eric. Santi dikasih peringatan agar ia lebih banyak lagi mengumpahan bola, karena loju bola lebih cepat dari laju manusia. Saat di ruang ganti, kegiatan Santi menghisap inhaler terah mati oleh Huggy Megawan. Suatu waktu, Santi akhirnya bisa melihat langsung pertandingan big match di Stadion St. James Park. Saat itu, laga antara Newcastle melawan Chelsea yang lagi naik daun dengan bintangnya Joe Cole, Frank Lampard, dan Didier Dogba. Gavin Harris kembali menjadi perhatian, bukan karena permainannya yang bagus, namun justru karena ia terlihat bapuk. Mr. Eric pun menarik keluar pemain mahal ini di tengah waktu jalannya laga. Si pemain tampak gak terima. Patrick Clayford berhasil mencetak satu-satunya gol dalam pertandingan tersebut. Di luar sesi latihan, Mr. Eric melihat bahwa si anak Meksiko ini sangat rajin melatih dirinya. Dalam pertandingan tim reserve berikutnya, Santi pun diganjar posisi di starting line-up. Santi memanfaatkan momen gembira itu untuk berbagi dengan Sinta. Mereka pun berakhir jalan. Ternyata Sinta ini awalnya males ngasih nomor telepon sama pemain bola karena masalah trauma. Dulu ayahnya adalah seorang pemain band terkenal. Setelah sukses, ayahnya ini jadi sering lupa sama keluarga. Pertandingan besok itu adalah penentuan buat Santi karena setelah pertandingan itu, jatah waktu trialnya sudah habis. Sinta pun memberikan dukungannya agar Santi bisa bermain baik pada pertandingan esok hari. Pada hari pertandingan, di dressing room, pelatih memberikan instruksi agar mereka awas terhadap serangan balik musuh. Santiago diharap mewaspadainya. Saat hendak masuk lapangan, dia nggak sengaja menjatuhkan inhaler miliknya yang kemudian secara iseng diinjak oleh Huggy McGowan. Dia nggak mengerti betapa berarti alat itu bagi Santi menjelang pertandingan. Pada akhirnya, Santi pun masuk lapangan dengan perasaan was-was. Benar saja karena sepanjang pertandingan itu, dia praktis jadi nggak bisa apa-apa. Tim pelatih sampai heran melihat penampilannya. Karena terus-terusan jadi titik lemah pasukan, akhirnya ia pun digantikan. Seorang pelatih kemudian datang menghampiri. Dia menanyakan masalah yang dihadapi Santi. Namun saat itu, Santi tidak mau buka mulut. Pada akhirnya, sang pelatih pun nggak punya banyak pilihan selain mencoret Santi dari tim cadangan. Kesokan harinya, pagi-pagi sekali, Santi datang ke rumah kosnya Sinta. Sebelum pulang, dia ingin membuat kesaksian terlebih dahulu bahwa dia telah berbohong saat sesi pemeriksaan kesehatan karena takut nggak diterima melakukan trial. Sinta kemudian memberi saran agar Santi coba daftar ke tim lain. Namun Santi sudah keburu down, dia sudah merasa membuat keputusan yang salah melakukan gambling adu nasib ke negara Inggris. Dia tetap berniat untuk pulang. Esoknya lagi, Santi pun keluar dari rumah Glenn dengan menaiki taksi menuju bandara. Adios amigos, Liga Inggris. Pada saat yang bersamaan, Gavin Harris, si bintang yang selengian ini, kembali ke siangan dan mobilnya yang diparkir sembarangan di daerah yang berong sedekat rumah pacarnya, kedapatan diisengin oleh orang. Pada akhirnya, ia pun harus menelpon taksi. Taksi yang lagi beredar tak jauh dari daerah itu adalah taksi yang sedang ditumpangi oleh Santi. Karena yang memesan adalah seorang pemain Newcastle senior, sopir taksi pun melipir dulu untuk menjemput Gavin. Bertemulah dua pemain bola ini dan selama perjalanan, Santi menceritakan semua masalahnya. Sampai di lokasi latihan, Gavin langsung membawa Santi untuk menghadap Mr. Eric. Kepada sang manajer, Gavin bilang bahwa Pak manajer akan menyesal kalau sampai dia melepas Santi. Mereka sendiri sepakat bahwa skill Santi di atas rata-rata. Gavin kemudian menjelaskan apa yang dialami Santi sebelum pertandingan kemarin. Mendengar hal itu, Pak manajer langsung kaget padahal sebetulnya masalah asma bisa diatasi lewat jalan medik. Oleh karenanya, Pak manajer pun langsung menyuruh Santi menghadap dokter dan melaporkan hasil pemeriksaannya sebelum ia kembali masuk latihan. Santi kembali diterima di tim cadangan Newcastle United. Dua pertandingan tim reserve dijalani oleh Santi dan pemain keturunan Mexico ini sudah berhasil bermain baik. Dia selalu mencetak gol di kedua pertandingan tersebut. Hasil baik itu pun kemudian digajar kontrak oleh Pak manajer dan kini Santi mulai tinggal satu apartemen bersama Gavin. Tidak lupa, Santi pun berbagi kebahagiaan itu kepada Sinta. Dalam pertandingan berikutnya, The Toon Army Senior yang sedang mengalami banjir cedera harus juga kehilangan Alan Shearer. Untuk itu, mereka pun terpaksa mengambil pemain reserve sebagai gantinya Santi yang mereka bawa untuk mengisi lobang tersebut. Bertandang ke Stadion Craven Cottage kandang Fulham, Newcastle berharap bisa meraih 3 poin. Kompetisi sedang memasuki akhir-akhir liga. Tiap pertandingan sangat penting untuk bisa dimenangkan. Pertandingan itu kebetulan disaksikan pula oleh Ayah Santi di sebuah bar penggemar bola di Los Angeles. Sang ayah ini diam-diam tetap memonitor perkembangan anaknya. Gavin Harris yang menjadi andalan lini depan kali ini bermain baik namun masih belum bisa mencetak gol. Sebuah insiden kemudian terjadi Carl Francis striker pengganti Alan Shearer harus mengalami cedera di tengah pertandingan. Mr. Eric tidak punya pilihan lain selain daripada memainkan Santi. Anak ini tentu jadi serasa baru menang jackpot. Meskipun gugup namun ia pun sangat bersemangat masuk ke dalam lapangan. Beberapa menit kemudian Santi mendapatkan bola dan langsung menggiringnya memasuki area kotak penalti lawan sehingga harus mendapatkan jalan. Newcastle mendapatkan hadiah penalti. Gavin Harris dengan yakin mengambil penalti tersebut dan berhasil melakukannya. Fans Detun Army langsung bergembira termasuk itu Mr. Munez yang begitu bangga melihat anaknya terlihat kece di layar TV. Gol tersebut membawa kemenangan untuk Detun Army. Meskipun berhasil berkonstribusi Pak Manager tetap memarahi Santi karena tadi ia terus menggiring bola lupa ngoperteman yang posisinya sedang kosong. Santi harus lebih disiplin lagi dalam permainannya. Seusai pertandingan Gavin Sangbiang Pesta membawa Santi untuk menikmati gemerlapnya dunia dugem kota London. Di klub malam itu tak disangka ia disapa oleh David Beckham. Pemain Real Madrid ini terkesan melihat permainannya dan memberikan semangat agar dia bisa terus bermain apik. Ternyata selain Beckham disitu juga telah hadir Raul Gonzalez dan Sinedine Zidane. Para pemain Madrid ini berada di London dalam rangka syuting iklan. Sempat-sempatnya di musim kompetisi mereka syuting iklan. Sehabis bertemu dengan mereka Gavin kemudian membawa Santi ke lokasi pesta yang sesungguhnya. Sebuah private room yang diisi cewek-cewek seksi telah dipersiapkan. Teman-teman Gavin mendorong Santi ke kumpulan cewek itu lalu memfotonya. Namun demikian yang lanjut menggila cuman Gavin dan kawan-kawannya Santi sendiri berakhir mojok berdua dengan pacarnya Gavin yang dianggurin. Esok harinya Santi dimarahi pak manajer karena ternyata foto tadi malam telah dijual oleh temannya Gavin dan sekarang terpampang di halaman depan surat kabar The Sun. Mr. Eric memarahinya karena tidak berusaha menjaga martabat tim sepak bolanya. Takut kalau foto itu bikin marah Sinta Santi pun datang ke rumah sakit untuk menjelaskannya. Namun rupanya Sinta tampang gak peduli dia malah menyuruh Santi agar pergi menengok Jamie sang bestie. Jamie mengalami cendera parah dalam pertandingan tim reserve kemarin. Otot ligamennya rusak dia terancang tidak bisa bermain bola lagi. Di sini Santi menyadari bahwa dirinya tidak boleh menyianyikan momen selama karir sepak bolanya masih bisa ia jalani. Pulang ke apartemen Santi mengutarakan hal itu kepada Gavin bahwa mereka sedang dalam kondisi puncak dalam karir sepak bolanya. Santi memberikan saran agar Gavin pun tidak menyianyikan hidupnya karena durasi pesepak bola tidak selamanya. Ia mengajak seniornya itu untuk lebih bertanggung jawab terhadap karirnya. Gavin gak terima ia dinasehati oleh juniornya. Ia pun langsung mengusir Santi. Suatu hari dalam momen yang rutin membersihkan halaman rumah orang kaya Mr. Herman Munes ayah Santi kedapatan kolaps di lokasi kerja. Kabar itu disampaikan kepada Santi oleh Glenn Foy yang menerima kabar langsung dari neneknya di Los Angeles. Santi pun menelpon neneknya dan langsung juntai. Ayahnya itu kini ternyata sudah meninggal dunia dalam kondisi dia belum sempat baikkan dengan dirinya. Dengan diantar oleh Glenn Foy Santi pun berangkat ke airport untuk menghadiri pemakaman ayahnya. Menunggu waktu boarding Santi pun berfikir dan fikiran itu membawanya untuk tetap berdiam diri di sana tidak jadi ikutan naik pesawat. Santi malah berakhir balik ke tempat latihan untuk melanjutkan latihan. Kepada Pak Manager Santi memberikan alasan bahwa dirinya tidak mau menjadikan musibah itu sebagai alasan untuk tidak konsisten dalam berlatih. Hubungan buruknya dengan mendiang sang ayah membuatnya agak meragu untuk pergi menghadiri pemakaman ayahnya. Pak Manager pun mengiakan saja ucapan Santi. Melihat progres dari anak Meksiko ini membuat Pak Manager tidak ragu untuk membawa Santi ke dalam tim utama dalam pertanian terakhir melawan tim Liverpool. Dari pemain cadangan kini status Santi resmi naik jadi pemain inti. Orang pertama yang ia kasih gabar adalah Glenn Foy orang yang sudah sangat berjasa dalam karir sepakbolanya. Saat itu ia diantar oleh Gavin yang kini sudah baikkan lagi dengan dirinya. Pertanian terakhir Liga melawan Liverpool sangat menentukan bagi Newcastle. Kalau mereka bisa mengalahkan The Rage setidaknya satu posisi di Liga Maljum akan diraih oleh tim The Tune Army. Kali ini Mr. Eric tidak ragu untuk menurunkan Santi sebagai starter. Impian anak imigran gelap Meksiko ini mulai bisa terwujud bermain satu tim bersama senior-seniornya di Newcastle. Pertandingan berlangsung ketat The Rage saat itu adalah tim yang masih diperkuat oleh Stevie Gerard. Nenek dan adik Santi pun menyaksikan pertandingan tersebut di sebuah bar. Mereka berdua dibawa oleh anaknya Glenn ke sana. Sebuah serangan balik dan bola mengarah ke sayap kanan di mana Santiago sedang berada. Dia pun melepaskan crossing yang berhasil disambar oleh Gavin Harris untuk mencari gol. Sebuah serangan dari Milan Baros kemudian datang yang berujung dengan tendangan corner untuk Liverpool. Bola corner itu kemudian disudul oleh Igor Biscan yang membuat Liverpool berhasil menyamakan kedudukan. Pertandingan pun dilanjut sebuah serangan dari Liverpool memanfaatkan lengahnya pertahanan Newcastle berhasil kembali menghasilkan gol. Milan Baros lagi on fire malam tersebut. Di babak kedua The Rage masih mengancam gawang Newcastle. Di momen inilah Santi mulai berani untuk ugal-ugalan. Dia lebih lepas lagi dalam permainannya. Sebuah dribble dengan skill tinggi yang lakukan and produknya adalah sebuah crossing yang kembali memanjakan Gavin Harris. Gol kedua berhasil dihasilkan oleh Newcastle. Mereka berhasil menyamakan kedudukan. Rafa Benitez mulai sibuk dengan instruksinya demikian juga dengan Mr. Eric yang menginginkan 3 poin. Waktu tinggal bersisa 3 menit lagi Santiago nekat melakukan dribbling masuk pertahanan Liverpool. Bola itu ia kirimkan kepada Gavin Harris yang kemudian dilanggar oleh baik lawan. Kali ini Gavin yang biasa mengambil tendangan bola mati memberikannya kepada Santi jagoan di film ini. Santi pun sangat fokus untuk membayar kepercayaan itu. Dia melakukan gerakan yang mengagetkan pertahanan lawan. Alih-alih menendang dengan kaki kanan. Ia kali ini nendang pakai kaki kiri dan bola pun menghajar gawang jersey dudek. Newcastle berhasil membuat gol di menit terakhir yang menjamin posisi mereka untuk meraih tiket ke Liga Maljung. Gol itu disambut dengan gembira oleh seluruh fans termasuk itu Sang Oma yang sangat menikmati momen jaya cucunya tersebut. Disitulah Sang Oma mendengar kabar bahwa di pertandingan sebelumnya ayah Santi pun ikut bersorak ketika melihat anaknya bermain. Ia pun langsung mengkotak Santi lewat Glenn untuk mengabarkan bahwa ayahnya sudah memaafkan dirinya bahkan ikut bangga melihat perasaan anaknya di tanah Inggris. Santi mendapat sebuah kabar yang lebih luar biasa dari sekedar kemenangan barusan. Kabar dari neneknya itu sangat melegakan batin dirinya yang selama ini dihantui perasaan bersalah. Lonjakan spirit yang sangat besar untuk menjadi modalnya menjalani season berikut. Oke demikianlah ceritanya Bro dan Sis kita tim Sinotok cabut dulu sampai jumpa di video kita selanjutnya. Ciao